Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Mufida Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, menelaah hasil proposal, dan yang kedua, menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Penyusunan proposal harus diawali dengan analisis masalah ataupun kebutuhan di lapangan. Untuk itu, kita tidak bisa serta-merta mengajukan sebuah kegiatan yang nantinya tidak sesuai dengan masalah ataupun kebutuhan kenyataan. Untuk itu, terlebih dahulu, kita harus mengumpulkan sejumlah fakta yang menjadi dasar penyusunan proposal itu, yakni melalui observasi langsung ataupun dengan kegiatan mewancara ataupun penyebaran angket. Angka kedua adalah membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu sendiri. Literatur juga berperang sebagai rujukan atas permasalahan atau tidaknya temuan-temuan di lapangan itu. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita akan mengetahui informasi tujuan dan esensi dalam proposal. Telah kita ketahui bahwa proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan kegiatan kepada pembaca, baik individu ataupun perusahaan, sehingga mereka memperoleh pemahaman mengenai tujuan kegiatan tersebut dengan lebih detail. Dengan begitu, proposal itu diharapkan bisa memberikan informasi yang sedetail mungkin kepada pembaca, sehingga akhirnya mereka memperoleh persamaan visi dan misi. Selanjutnya, kita akan beranjak bagaimana cara menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Pada pembahasan terakhir ini, kalian harus mampu merancang proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Namun terlebih dahulu, kalian harus memahami bagaimana penyusunan proposal. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur. Supaya lebih mudah, kalian bisa menyusun proposal dengan mengawalinya untuk tahapan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kalian bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat penyusunan proposal. Yang pertama, bisa melalui observasi langsung. Yang kedua, bisa melakukan wawancara dengan narasumber. Dan yang ketiga, bisa juga melalui penyebaran angket. Kemudian, langkah selanjutnya ialah dengan membaca berbagai macam literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu sendiri. Literatur juga berperan sebagai rujukan atas permasalahan atau tidaknya temuan-temuan di lapangan itu. Penyusunan proposal harus diawali dengan kegiatan observasi lapangan atau membaca berbagai literatur. Kegiatan itu sudah kalian lakukan, bukan? Langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Yang pertama adalah lengkap. Perhatikanlah kelengkapan bagian-bagian proposal, mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Atau kalian juga bisa menambahkan lampiran-lampiran yang perlu disertakan. Untuk itu, kalian harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu. Yang kedua adalah jelas. Artinya, perhatikan pula kaida-kaida kebasaan yang lazim digunakan untuk proposal, sehingga proposal yang kalian buat mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga adalah menarik. Artinya, perhatikan teknik penyajiannya, baik tata letak, ilustrasi, pembelian jenis huruf, spasi, dan lain sebagainya. Sehingga, penerima usul tertarik untuk membacanya. Dengan demikian, hal tersebut membantu pula di dalam proses pengesahan proposal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada topik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!